P.J. Wali Kota Cerbon Agus Mulyadi menanggapi adanya pejabat BUMD dan sejumlah nama di jajaran pengurus BUMD yang telah mendaftarkan diri untuk bisa berpartisipasi maju dalam kontestasi Pilkada atau Pilwalkot 2024. Sementara ini, P.J. Wali Kota belum menerima pemberitahuan secara formal atau resmi dari yang bersangkutan dan secara lisan. P.J. Wali Kota meminta agar segera memberitahu tertulis secara resmi sebagai catatan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun proses administrasi yang patut ditempuh. Mekanisme pencalonan untuk menjadi bakal calon wali kota dan jika nantinya ditetapkan sebagai calon, maka secara otomatis direksi maupun dewan pengawas di BUMD harus mengundurkan diri. Apa namanya hak politik dari masing-masing orang, kami tidak menghalangi. Tapi kami minta pemberitahuan secara lisan itu ditindaklanjuti dengan pemberitahuan secara formal supaya menjadi bagian dari sebuah catatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang namanya tetap saja ada sebuah proses administrasi yang ditempuh. Dan sampai dengan saat ini saya belum menerima pemberitahuan secara formal dari para calon, bakal calon ya? Belum, belum, tapi sudah akan menyampaikan, mau akan menyampaikan, mau akan, belum. Sementara ini pejabat BUMD yang telah mendaftarkan diri untuk maju dalam pilkada yakni Dirut PD Pembangunan, serta beberapa nama dari jajaran Dewan Pengawas BUMD.